Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yumiddin Thumma amma ba'd Imam Abu Bakar ibn Abi Shaibah Atau yang bernama Abdullah bin Muhammad Beliau wafat tahun 235 Hijriyah Beliau salah satu guru dari Imam Al-Bukhari Meriwayatkan dalam kitab beliau Musennaf ibn Abi Shaibah Beliau menyatakan Haddatana Abu Muawiyah Anil A'mash an abi salihin An malikin addar Wa kana khazina umara ala tu'am Qala Ashaban nasa qahtun fi zamani umara Faja'a rajulun ila qabli nabi salallahu alihi wa salam Faqal Ya Rasulullah Istaski li ummatika Fa'innahum qadha laku Fa'atarajula fil manan Fa'kilalahum Iqti umara fa'akri'hu assalam Wa akhbirhu annakum Musqiyun Yang artinya Haddatana Abu Muawiyah Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Anil A'mash dari A'mash An abi soleh dari Abu soleh An malik addar dari malik addar Kemudian Abu soleh berkata Bahwasannya Malik addar ini adalah khazin umara ala tu'am Merupakan pendahara umar bin khattab Yang mengurusi makanan Dia malik addar berkata Qala Asoban nasaqah tun fi zamani umaro Para sahabat pada zaman umar Mengalami musim kegeringan atau Pacekli Faja'a rajulin ila qabli nabi salallahu alihi wa salam Maka ada seorang laki-laki yang Datang kepada kubur nabi Muhammad salallahu alihi wa salam Faqala Kemudian si laki-laki itu berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Istas kili ummetik Mintalah kepada Allah Agar dia Allah menurunkan hujan untuk umatmu Fa'innahum kadhalaku Karena sesungguhnya umatmu ini Bisa celaka Karena mengalami kegeringan Atau masa pacekli yang sangat panjang Kemudian Fa'atarajulu Awa fa'atarajula filmanam faqilalahu Kemudian Rasulullah salallahu alihi wa salam Mendatangi Laki-laki yang datang tadi Di dalam mimpi Laki-laki itu Faqilalahu Maka dikatakan kepada laki-laki itu Ikti Umar Datanglah kepada Umar bin Khattab Jadi Rasulullah memerintahkan kepada si laki-laki itu Lewat mimpi Untuk mendatangi Umar bin Al-Khattab Fa'akrihu assalam Sampaikan salam Kepadanya Maksudnya Sampaikan salamku Maksudnya disini Nabi Muhammad salallahu alihi wa salam Wa akhbirku anlahum musqiyun Aum musqiyun Dan kabarkan kepadanya Sesungguhnya kalian itu Minta untuk diturunkan hujan Maksudnya Meminta kepada Umar bin Khattab Agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menurunkan hujan Fa'akullahu Dan katakan kepada dia Dia Umar bin Khattab Alegal Qais Alegal Qais Kamu adalah seorang yang Cerdas Kamu seorang yang cerdas Atau berakal Ya Kemudian setelah Itu Maka kemudian Setelah mimpi ini selesai Fa'ata Umar Maka laki-laki Yang didatangi Nabi salallahu alihi wa salam Lewat mimpi tadi Mendatangi Umar bin Khattab Fa'akbarahu Dan menceritakan Menceritakan mimpi Yang dialami dia Yang dialami Bertemu Rasulullah Sallallahu alihi wa salam Dan Menyampaikan apa Pesan-pesan Rasulullah Sallallahu alihi wa salam Kepada Sahabat Umar bin Khattab Fa'aka Umaru Maka kemudian Umar bin Khattab Itu menangis Suma kala Kemudian Umar bin Khattab Mengatakan Ya Rabb Wahai Tuhanku Wahai Rabb Wahai Allah subhanahu wa ta'ala La'alu illa ma'ajas Tuhanhu Tidaklah aku mengabekan Kecuali memang aku Sesuatu yang aku Susah atau berat Untuk Melakukannya Hadis ini Atau riwayat ini Jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Dikeluarkan oleh Imam Abu Bakar ibn Syaibah Dalam Al-Musu'an Nafs Bagaimana yang sudah kita sebutkan tadi Di kitab Fadha'il Umar bin Khattab Di kitab Atau fasal tentang Keutamaan Umar bin Khattab Nomor 34.170 Kemudian juga Dikeluarkan oleh Ibn Abi Khaytamah Dalam Tarikh Al-Ghabir Nomor 1818 Dimana disitu Ada sedikit Perubahan Atau redaksi Yang sedikit berbeda Tapi intinya sama Kalimat muskiyun Itu diganti dengan Kalimat musnadun Artinya kekeringan Atau pacekle Kemudian juga Dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi Dalam Al-Isti'ab Fi Ma'rifatil Ashab Jilid 3 Halaman 100 Atau 1149 Dengan redaksi Dikit berbeda Tapi intinya sama Ya kemudian juga Ibn Asakir Dalam tarikh Madinah Dimashqi Jilid 56 Halaman 489 Semuanya Itu Ibn Asakir Meriwayatkan Dari jalur Abu Khaytamah Atau Abu Khaytamah Dan Semua Riwayat-riwayat ini Itu Datang dari Jalur Al-Amas Dari Abu Saleh Dari Malik Ad-Dar Kemudian disebutkan Riwayat tersebut Di atas Kau muslimin Yenimbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Riwayat Tawasulnya Seorang Laki-laki tadi Yang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ke kubur beliau Kemudian meminta Nabi Muhammad Untuk berdoa Bada Allah Agar menurunkan hujan Bagi Bagi Para sahabat Waktu itu Riwayat ini Statusnya adalah Sahih Atau valid Saya ulangi Riwayat ini Satunya Sahihah Ya Artinya Valid Ya sah Disiahihkan oleh Sekelombok para ulama Di antaranya Sudah disahihkan oleh Sekelombok para ulama Ahli hadith Dan para pakar Hadith Di antaranya adalah Imam Al-Hafiru Ibnu Hajar Al-Sekolani Rahimullah ta'ala Kita tahu Bagaimana Kedudukan beliau Dan ilmu beliau Dalam bidang hadith Seorang Ahli hadith Muhaddith Seorang Al-Hafir Seorang Faqih Dan segala ilmu Ada pada diri beliau Al-Hafir Ibnu Hajar Al-Sekolani Pengarang Fathul Bari Beliau Mesohihkan Riwayat ini Beliau mengatakan Dalam Fathul Bari Jilid 2 Halaman 485 Beliau Rahimullah Mengatakan Warawa Ibnu Abi Syaibata Bi'isnadin Sahihin Min Riwayati Abi Salihin Saman An Malik Ad-Dar Imam Ibn Abi Syaibah Telah meriwayatkan Sebuah Atar Atar Yang sudah Kita baca Tadi Dengan Sanat Yang Bi'isnadin Sahihin Dengan Sanat Yang Sahih Yang Valid Dari Riwayat Abu Salih Saman Dari Malik Ad-Dar Jadi Ini Riwayat Ini Satunya Sahih Yang Mensahihkan Siapa Yang Mensahihkan Bukan Kita Bukan Sembarang Orang Tapi Muhaddis Al-Hafid Pakar Hadis Ahli Hadis Yang Diakui Kepakarannya Oleh Semua Kalangan Oleh Semua Ulama Yaitu Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Sekolani Pengarang Fathul Bari Kemudian Ternyata Riwayat Ini Amat Sangat Unik Ternyata Riwayat Ini Selain Disahihkan Oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Sekolani Juga Disahihkan Oleh Imam Ibnu Gathir Rahim Allah Ini Sebagai Penguat Bahwasannya Memang Ini Sengaja Kita Tampilkan Tashih Pensahihkan Dari Ibnu Gathir Agar Tidak Ada Kesan Bahwasannya Kita Hanya Mengambil Dari Ulama Misalkan Yang Ma'ruf Dengan Madhab Shafi'i Saja Walaupun Ibnu Gathir Sendiri Itu Terindikasi Juga Bermadhab Shafi'i Cuma Biasanya Imam Ibnu Gathir Ini Menjadi Rujukan Sebagian Kawan-kawan Yang Menolak Tawasul Disini Ibnu Gathir Rahimallah Beliau Wafat Tahun 774 Hijriah Rahimallah Alam Kitab Al-Bidayah Wa Nihayah Jil 10 Halaman 74 Beliau Ini Setelah Membawakan Atar Di Atas Ibnu Gathir Ini Membawakan Rewet Di Atas Dan Kontek Pembawaannya Itu Bukan Mengingkari Makna Tawasul Jadi Malah Indikasinya Beliau Menyetujui Akan Makna Tawasul Disitu Tawasul Sohabat Ini Si Rojul Ini Kepada Kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Dan Juga Disampaikan Kemudian Disampaikan Kepada Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Ini Setelah Membawakan Atar Di Atas Belum Menyatakan Wahada Isnadun Sohih Wahada Isnadun Sohih Ini Atar Ini Sanadnya Sohih Sanadnya Valid Ya Mantara Kesanadnya Itu Sohih Itu Dalam Al-Bidayah Wa Nihayah Sebagaimana Sudah Kita Jebutkan Tadi Jilid Dan Halamanya Ini Luar Biasa Ibnu Khathir Ibnu Khathir Bukan Kaleng-kaleng Imam Ibnu Khathir Mufasir Ahli Tafsir Kemudian Juga Belim Hadis Orang Ahli Hadis Juga Bisa Dikatakan Fakih Itu Luar Biasa Itu Juga Mensohihkan Ini Sudah Dua Pakarnya Yang Mensohihkan Sudah Dua Kemudian Ternyata Juga Riwayat Ini Atau Atar Ini Disohihkan Oleh Imam Az-Zarkani Imam Az-Zarkani Al-Maliki Yang Beliau Wafat Tahun 122 Hijriah Rahim Allah Dalam Kitab Beliau Syarahnya Kepada Al-Mawahid Jilid 11 Halaman 150 Jamai Yang Dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'alam Di Acara Yang Sudah Kita Baca Tadi Bahwasannya Disebutkan Ada Seorang Laki-laki Yang Datang Kepada Kubur Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Kemudian Meminta Atau Bertawasul Kepada Rasulullah Untuk Atau Agar Allah Subhanahu Menurunkan Hujan Si Laki-laki Ini Disebutkan Dengan Mubham Di Dalam Lihat Itu Fajah Rajulun Kemudian Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Juga Hadir Di Mimpi Laki-laki Ini Juga Dikatakan Fajah Tidak Disebutkan Namanya Siapa Sebenarnya Si Laki-laki Ini Laki-laki Ini Ternyata Seorang Sohabat Seorang Sohabat Yang Namanya Bilal Ibn Al-Kharith Al-Muzani Ya Beliau Salah Seorang Sohabat Nabi Muhammad Sallallahu Walehi Wasallam Berarti Ta'wasul Ini Dilakukan Oleh Seorang Sohabat Nabi Ya Bukan Kaleng-kaleng Seorang Sohabat Nabi Sallallahu Walehi Wasallam Penetapan Bahwa Laki-laki Itulah Sohabat Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Ditetapkan Oleh Pakarnya Juga Yaitu Al-Hafidhu Ibn Hajar Al-Sekolani Dalam Fathul Bari Dalam Fathul Bari Jilid 2 Halaman 496 Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Muzani Ahad Sohabah Dan Saif Dalam Al-Futuf Telah Meriwayatkan Sesungguhnya Yang Rasulullah Atau Sesungguhnya Yang Melihat Di Mimpi Yang Sudah Disebutkan Dalam Asar Di Atas Melihat Mimpi Maksudnya Melihat Rasulullah Sallam Dalam Mimpi Di Atas Itu Adalah Hwa Dia Itu Adalah Bilal Ibn Al-Harith Al-Muzani Dia Adalah Bilal Bin Al-Harith Al-Muzani Ahad Sohabati Salah Seorang Sohabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang Melakukan Tawasul Ini Siapa Sohabat Nabi Sohabat Nabi Murid Nabi Muhammad Sallallahu Asallam Secara Langsung Berarti Termasuk Generasi Salaf Salaf Sahab Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini Sebagai Bukti Bagaimana Ternyata Generasi Salaf Bahkan Sohabat Nabi Muhammad Sallallam Itu Tidak Memandang Tawasul Kepada Nabi Itu Sebagai Kesirikan Atau Sesuatu Yang Berpotensi Untuk Menjatuhkan Seseorang Kedalam Kedalam Kesirikan Setelah Sohabat Nabi Ya Itu Orang Yang Paling Mengerti Tauhid Daripada Kita Karena Murid Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Beliau Melakukan Itu Padahal Kita Ini Kan Slogan Kita Kan Itibaul Kitabi Wa Sunnah Al-Fahmi Salaf Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Ya Di Atas Pemahaman Salaf Generasi Salaf Itu Siapa Generasi Salaf Itu Generasi Abad Ketiga Keatas Dan Salaf Para Salaf Itu Sohabat Nabi Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Disini Bagaimana Bilal Bin Al-Haris Al-Muzani Salah Satu Sohabat Nabi Itu Melakukan Tawasul Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Beliau Wafat Setelah Beliau Wafat Coba Apakah Kita Berani Untuk Kemudian Atau Kalian Kalian Yang Yang Mungkin Menganggap Tawasul Itu Adalah Kesirikan Kekafiran Berani Mengkafirkan Sahabat Ini Ya Atau Bahkan Juga Seharusnya Bisa Berani Untuk Mengkafirkan Umar Bin Khattab Karena Dalam Dalam Umar Bin Khattab Menceritakan Kejadian Atau Bilal Bin Al-Haris Al-Muzani Menceritakan Kejadian Itu Kepada Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Khattab Juga Tidak Mengingkari Dan Di Dalam Mimpi Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Dimintai Tawasul Ya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Berdoa Pada Allah Untuk Menurunkan Hujan Bagi Umat Mu Disini Rasulullah Sallallahu Satu Dari Nubuah Ya Dari Salah Satu Bentuk Dari Nubuah Artinya Kalau Seorang Muslim Seorang Mumin Seorang Yang lurus Agamanya Apalagi Selevel Sohaban Nabi Muhammad Sallallahu Bermimpi Ketemu Nabi Berarti Itu Benar-benar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Setan Tidak Akan Bisa Menjelma Menipu Apa Datang Berwujud Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Seperti ini Apakah Kemudian Kita Akan Berani Mengkafirkan Sahabat Apakah Kita Berani Mengkafirkan Sahabat Tidak Paham Tauhid Apakah Kita Berani Mengatakan Sahabat Itu Melakukan Perkara Yang Berpotensi Kepada Kesirikan Tentu Tidak Karena Memang Bagaimana Kita Katakan Kesirikan Sementara Tawasul Itu Bukan Meminta Kepada Nabi Bukan Meminta Kepada Makhluk Memintanya Kepada Allah Tetap Kepada Allah Allah Itu Yang Bisa Memberikan Manfaat Dan Mudarat Ya Seperti Itu Hanya Kita Melalui Dengan Menyebut Kekasihnya Orang-orang Yang Allah Cintai Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Nabi Muhammad Tidak Bisa Menurunkan Hujan Dan Tidak Bisa Tidak Bisa Menghentikan Hujan Yang Menurunkan Dan Menghentikan Hujan Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Tadi Bilal bin Al-Harith Al-Milzani Itu Meminta Kepada Rasulullah Untuk Berdoa Pada Allah Jadi Itu Intinya Memintanya Kepada Allah Bukan Kepada Rasulullah Sallallam Terus Bagaimana Disitu Rasulullah Sallallam Kok Berdoa Iya Karena Beliau Masih hidup Di alam Barzah Hidup Itu Bisa Melakukan Hal-hal Memang Bisa Dilakukan Di Alam Itu Kalau Kita Meminta Nabi Muhammad Sallallam Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilakukan Untuk Kita Yang Di Dunia Itu Ya Enggak Benar Ya Jangan Kita Minta Rasulullah Menyuapi Kita Kita Minta Rasulullah Itu Memberi Minum Atau Makan Ke Kita Ya Enggak Mungkin Tapi Disesuaikan Dengan Kondisi Sikon Kehidupan Alam Barzah Yang Orang Di Alam Barzah Itu Di Alam Kubur Itu Masih Bisa Berdoa Pada Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Kan Itu Ketika Seorang Itu Ditampakkan Amalan Keluarganya Kemudian Dia Bersedih Kemudian Dia Minta Pada Allah Untuk Memberikan Hidayah Taufiq Kepada Keluarganya Yang Masih Hidup Itu Status Hadisnya Juga Sahih Nah Disini Coba Kita Lihat Ya Makna Tawasul Ya Sebagai Malah Yang Dilakukan Oleh Bilal Bin Al-Haris Al-Muzani Tadi Roti Allahu Anhu Itu Begini Ya Makna Tawasul Itu Disebutkan Dalam Kitab Al-Futuhat Ar-Rubani Jilid Imah Al-Aman 36 Maksudnya Meminta Itu Ditawasul Disini Adalah Meminta Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Berdoa Pada Allah Jadi Bukan Menjadikan Nabi Sebagai Tuhan Sebagai Sesembahan Yang Bisa Beringan Manfaat Dan Mutara Tidak Nabi Itu Tidak Bisa Menurunkan Hujan Tidak Bisa Menghentikan Hujan Jadi Mintanya Pada Allah Jadi Sebutkan Disini Dalam Kitab Al-Futuhat Ar-Rubani Wa Qadayyakunu Makna Tawasul Libi S.A.W. Tolabudu A'min Huk I Hu Hayyun Ya Lamu Su'ala Man Jadi Maksud Atau Makna Tawasul Disini Di Atas Itu Sohabat Bilal Ini Meminta Doa Dari Nabi Jadi Memohon Nabi Untuk Berdoa Kepada Allah Untuk Menurunkan Hujan Sebab Nabi Itu Masih Hidup Di Alam Barzah Mengetahui Orang Yang Meminta Kepada Beliau Meminta Tolong Untuk Berdoa Bukan Untuk Menurunkan Hujan Meminta Tolong Kepada Nabi Untuk Berdoa Untuk Berdoa Kepada Allah Meminta Allah Yang Menurunkan Hujan Dan Sudah Kita Jelaskan Tadi Jadi Ahlu Sunnah Wajamah Menetapkan Kalau Seorang Itu Wafat Wafat Itu Bukan Berarti Mati Jasad Dan Ruh Yang Mati Itu Cuma Jasad Kalau Ruh Hidup Di Alam Barzah Dan Kita Meminta Kepada Nabi Itu Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Nabi Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Ada Sisi Kesirikan Mana Sisi Siriknya Dimana Bagi Kalian Yang Mensirikan Perbuatan Ini Siriknya Dimana Dan Yang Melakukan Sohabat Nabi Nabi Dalam Mimpinya Itu Mentak Kirir Tidak Mengingkari Permintaan Sohabat Itu Berarti Secara Tidak Langsung Nabi Itu Juga Mentak Kirir Menyetujui Perbuatan Sohabat Ini Karena Rukyahnya Orang Beriman Itu Benar Ini Yang Bermimpi Sohabat Bukan Orang Gila Tapi Yang Bermimpi Sohabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dimimpi Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ini Luar Biasa Ya Umar Bin Khattab Pun Tidak Mengingkari Ketika Diceritakan Kejadian Itu Berarti Ini Ada Sahabat Umar Bin Khattab Ada Bilal Bin Ahriz Al-Mu'zani Seorang Sahabat Juga Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ketiga Ini Tidak Mengingkari Perbuatan Ini Karena Memang Bukan Kesirikan Bukan Kesirikan Gak Ada Bentuk Kesirikan Sama Sekali Disitu Oleh Karena Itu Saya Berharap Atau Kita Berharap Jangan Mudah-mudah Untuk Mengkafirkan Kaum Muslimin Memusyrikan Kaum Muslimin Kalau Anda Tidak Tawasul Tidak Ada Masalah Karena Memang Tidak Wajib Kenapa Karena Kita Ini Hanya Ingin Meluruskan Bahwa Mengkafirkan Umat Islam Mengkafirkan Umat Nabi Muhammad Mengkafirkan Ahlul Qiblah Itu Berat Tanggungjawab Di Sisi Allah Anda Tidak Tawasul Silahkan Tapi Tidak Perlu Mengkafirkan Memusyrikan Kaum Muslimin Para Sahabat Generasi Generasi Yang Mengamalkan Tawasul Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ingat Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Memanggil Saudaranya Dengan Kekafiran Menuduh Kafir Saudaranya Maka Tuduhan Itu Akan Kembali Kepada Yang Menuduh Kalau Memang Tidak Terbukti Dan Itu Berat Tanggungjawab Anda Nanti Di Hari Kiamat Kita Harus Membentengi Keluarga Paham Pengkafiran Dari Paham Khawarij Yang Suka Mengkafirkan Umat Islam Ya Karena Ini Penyakit Yang Sangat Berbahaya Sekali Penyakit Yang Akan Merusak Tatanan Mustamah Kau Muslimin Penyakit Yang Senantias Membuat Mafsadah Mudorot Dan Faudah Kekacauan Di Tengah Kau Muslimin Karena Muncul Dari Orang Orang Takfiri Orang Orang Yang Terjangkiti Virus Takfir Pengkafiran Kepada Muslimin Tanpa Mengerti Permasalahannya Ada Orang Mengkafirkan Orang Tawasul Dengan Bentuk Seperti Ini Tapi Dia Punya Diskrepi Sendiri Dia Menuduh Orang Tawasul Menyembah Menyembah Nabi Menyembah Nabi Muhammad S.A.W. Ini Sudah Tuduhannya Keliru Dan Dia Menuduh Orang Lain Melakukan Sesuatu Yang Tidak Pernah Dia Lakukan Jadi Sahabat Ini Bukan Menyembah Nabi Tapi Menyembah Allah Meminta Kepada Allah Dan Hanya Meminta Tolong Kepali Muhammad Untuk Berdoa Mendoakan Agar Allah S.W.T. Itu Kemudian Menurukan Hujan Bagi Para Sahabat Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Babila Itufiq Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh